Terima kasih. Terdengar? Dengar, dengar. Dengar ya. Jadi pakai earphone. Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih yang lainnya? Nggak nampak muka nih. Baik, kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita udah membahas tentang SQL ya. Apa namanya? DDL-nya ya, Data Definition Language. Jadi, hari ini kita lanjutkan ke materi SQL juga. Namun kita akan fokus ke query. Jadi, istilahnya minggu lalu itu kita membuat dulu ya, basis datanya. Jadi, kita udah desain, kemudian sesudah kita desain, kita masukkan ke dalam DBMS. Nah, gunanya untuk apa? Ya jelas, tujuan akhirnya supaya data tadi itu bisa kita akses. Nah, kenapa perlu kita akses datanya? Ya, namanya aja data. Data itu kan hal yang sangat penting ya. Jadi, karena dia merupakan hal yang sangat penting, ya, dan diperlukan untuk keperluan suatu institusi ataupun organisasi, ya, berarti maknanya harus ada cara gitu ya, harus ada cara bagaimana data tersebut itu bisa kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, cara untuk mendapatkan data tersebut, kita sebut dia dengan query. Nah, istilahnya itu adalah query, ya. Nah, query ini, oke, oke, nah query ini memiliki bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk paling sederhananya itu seperti ini, select from where. Nah, itu yang paling sederhana sekali. Nah, apa makna daripada masing-masing kata-kata ini pada suatu query SQL, select itu berarti data itu kita pilih yang mana satu. Nah, kaitannya dengan aljabar relasional, ya, jadi pada aljabar relasional ada proses projection dengan selection, ya. Nah, select pada SQL ini menggabungkan kedua hal tadi. Jadi, kalau di aljabar relasional itu kan kita pisah, ya, antara projection dengan selection. Kalau udah dibilang projection itu berarti yang kita pilih adalah atributnya. Nah, sedangkan kalau itu selection berarti yang kita pilih baris. Nah, pada SQL sendiri implementasinya, istilahnya aljabar relasional itu konsepnya. Nah, di SQL itu implementasinya. Nah, diimplementasikan hanya dengan menggunakan satu saja, yaitu select. Nah, select ini sudah, apa namanya ya, penggunaannya itu sudah sangat luas sekali, mau bagaimanapun itu data yang kita inginkan. Nah, yang penting kita tahu query untuk membuat datanya itu seperti apa. Nah, pasti bisa kita mendapatkan data tersebut. Nah, yang paling sederhana sekali, ya, ini tadi yang seperti saya jelaskan, select from web. Jadi, select itu bermakna apa saja atribut yang kita pilih. Nah, ini berarti projection. Ya, ini kaitannya dengan aljabar relasional adalah projection-nya. From ini maknanya apa? Ya, tablenya, kan, kalau di projection dan selection itu kan kita pasti akan ada dari tabel yang mana yang kita pilih, kan, nah, itu from-nya. Nah, where-nya ini yang menyatakan itu adalah selection-nya. Jadi, proses selection pada aljabar relasional itu ditentukan oleh statement where ini. Ya, where itu merupakan syaratnya. Nah, ini ada contohnya. Sebetulnya di e-learning sudah saya rekam video pembelajaran ini, tapi saya kelupaan share di, apa namanya, di grup, ya. Ya, udahlah saya jelaskan. Cuman mungkin tidak terlalu detail juga. Karena materi ini juga sudah kalian lakukan di praktikum. Namun, di sini kita mereview, kalau memang nanti masih ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Kenapa seperti itu? Maksudnya, kenapa perlu saya review kembali? Karena saya sudah mengajar bahasa jatuh sudah bertahun-tahun. Nah, umumnya kalau hanya untuk sekedar select query yang sederhana, hanya kolom syarat 1, 2, seperti itu, itu hampir semuanya bisa. Tapi kalau sudah giliran join, nah, join, inner join, kemudian, apalagi ya, join, inner join, outer join, nah, itu sudah bingung, ya. Sudah bingung, dan biasanya seringnya kalau sudah ujar, biasanya banyak yang tidak bisa jawab. Saya pun sendiri heran juga, ya, kenapa, gitu ya. Padahal sebetulnya soalnya juga sederhana saja. Nah, jadi makanya di sini akan saya review kembali. Oke, nah ini yang tadi saya jelaskan bahwa aljabar relasional yang berupa selection dengan projection tadi, itu kita gabungkan di dalam SQL statement, ya, keduanya dengan menggunakan select ini. Jadi, select ini mewakili projection-nya, dan where ini mewakili selection-nya, ya. Nah, jadi apa maknanya di sini? Ini maknanya adalah atributnya, ini adalah table-nya, dan ini adalah syaratnya. Ya, ini saya nggak jelaskan detil lagi, ya. Ini kan kita udah belajar, ya, di aljabar relasional. Ini select-nya, dan ini adalah projection-nya. Oke, nah, kemudian, ini juga udah saya singkung di aljabar relasional terkait dengan naming convention. Nah, maksudnya apa? Jadi, ya, jadi, misal, ya, misal, ya, misal ini ada table, kolomnya itu adalah name, income. Nama table-nya adalah person. Nah, kita boleh langsung menuliskannya itu name dan income. Langsung saja silahkan, nggak ada masalah. Nah, namun, bentuk lengkapnya, ya, bentuk lengkapnya itu seperti ini. Jadi, nama table-nya dot, nama atribut. Itu adalah bentuk lengkapnya. Nah, biasanya itu digunakan untuk apa? Kalau nama atribut, ya, atau nama kolomnya itu ada yang sama pada table-table yang terlibat. Nah, jadi biasanya kita akan memberikan tanda titik seperti ini. Tapi kalau tidak ada nama kolomnya itu tidak ada yang sama, ya, udah, nggak ada masalah. Jadi, kita bisa menghilangkan nama table-nya tadi. Jadi, hanya perlu kita berikan atributnya saja, ya. Nah, dan itu yang seringnya kita lakukan, kan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat singkatan. Singkatan ini seperti supaya nggak capek-capek nulis berikutnya, gitu kan. Misalnya daripada kita nulisnya itu sebagai person.name kan panjang, person.income panjang. Nah, kenapa nggak kita singkat saja? Nah, silakan, nggak ada masalah. Table-nya kita singkat jadi P. Udah lebih singkat lagi. Nah, kemudian karena person-nya udah kita singkat jadi P, kita refer dia sebagai P.name. Nah, kita beri nama lagi P.namenya itu menjadi name saja. Oke, silakan, nggak ada masalah, ya. Nah, jadi ini adalah proses mempermudahnya, mempermudah kita saat kita menulis query. Nah, ini contoh daripada projection. Ya, projection. Nah, perlu diperhatikan di sini saat kita melakukan projection, kalau pada aljabar relasional otomatis proses projection itu akan menghapus data yang sama. Ya, jadi data yang sama itu muncul satu kali saja. Tapi pada SQL itu tidak seperti itu. Nah, ya tidak seperti itu. Jadi, kalau default-nya, secara default-nya, walaupun data itu berulang, ada beberapa yang berulang, sama, nah itu semuanya akan tampil. Nah, jadi caranya gimana? Supaya hanya satu saja yang akan muncul, maka kita tambahkan di sini distinct. Ya, kita tambahkan distinct. Jadi, kalau istilahnya mana konsep yang mirip dengan projection pada aljabar relasional, yang lebih mirip itu adalah ini. Kenapa? Karena projection pada aljabar relasional otomatis itu akan menghapus data-data yang sama tadi. Jadi, yang bukan menghapus ya, hanya akan menampilkan satu kali saja data yang sama. Oke, nah kemudian ini yang tadi saya katakan memberi nama lain dengan menggunakan S. Nah, ini ada pertanyaan sebetulnya. Ini mudah sebetulnya ya. Jadi, dari table person, kita buat satu table yang baru, kita query. Kita pilih orang-orangnya yang memiliki income pendapatan antara 20 dan 30. Dan, kita menambahkan atribut untuk setiap data yang kita pilih tadi, nilainya itu sama, income juga. Nah, jadi kita buatlah seperti ini. Di sini income, di sini juga ada satu atribut yang sama, also income. Ya, gunanya apa? Ya, gunanya hanya sekedar untuk mendemonstrasikan proses S ini. Jadi, kesannya aneh ya. Maksudnya, ini kolomnya sudah kita pilih. Di sini juga kita pilih juga. Ya, sebetulnya kalau tidak kita beri nama lain, boleh. Gak ada masalah. Cuma nanti bingung. Nah, yang mana satu kan? Makanya di sini diberi nama lain, as also income. Maka muncullah dia, nama atributnya menjadi also income. Oke, nah ini selection. Nah, selection ini sebetulnya saat kita melakukan selection pada aljabar relasional, otomatis semua kolom itu akan kita pilih. Ya kan? Jadi, kalau misalnya kita melakukan seperti ini, Nah, yang bentuknya seperti ini di dalam query itu seperti apa? Kita akan memilih semua kolomnya itu secara otomatis. Nah, jadi bentuk bintang ini adalah singkatan dari semua kolom tadi. Jadi, kalau kolomnya itu ada 10, capek juga kan? Kita tulis 10 nama kolom. Nah, jadi dipersingkatlah menjadi tanda bintang. Nah, jadi yang tadi saya katakan, proses selection pada aljabar relasional itu sebetulnya dia akan memilih semua kolom. Nah, kalau hanya memilih beberapa kolom saja, maka itu adalah proses penggabungan projection dengan selection pada aljabar relasional. Nah, jadi istilahnya apa sih kaitan antara aljabar relasional dengan SQL sangat berkait. Kenapa? Karena ya SQL ini implementasinya gitu loh. Teorinya itu aljabar relasional. Implementasinya dalam bentuk SQL. Nah, kenapa aljabar relasional ini penting? Nah, nanti kalau misalnya kalian belajar, Apa istilahnya ya? Query optimisasi, ya optimisasi query. Nah, itu sebetulnya proses yang ada di dalam DBMS, itu dia bekerjanya itu dengan mengubahnya kembali menjadi aljabar relasional balik. Jadi istilahnya waktu kita tulis, nah istilahnya coding kita gitu kan. Nah, waktu kita tulis codingnya itu dalam bentuk query SQL. Tapi waktu di dalam DBMS server, prosesnya itu sebetulnya dia akan diubah menjadi aljabar relasional. Nah, kenapa seperti itu? Karena aljabar. Aljabar itu kan matematika. Nah, jadi proses matematika itu yang ada di dalam software DBMS-nya itu tadi. Jadi, apa namanya ya, berkait lah ya, antara aljabar relasional dengan SQL query. Oke, nah ini yang tadi saya jelaskan. Oke, nah ini tadi projection without selection itu maknanya apa? Nah, ini yang seperti biasa kita lakukan. Nah, from person, sebetulnya ini adalah bentuk singkat daripada bentuk yang seperti ini. Where true. Apa makna dari where true? Berarti selagi dia benar, maka data itu akan tampil. Nah, dan where true ini istilahnya opsional. Mau kita tuliskan boleh? Nggak kita tuliskan juga pun, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, makanya karena opsional, ya jarang ya, jarang kita tulis. Jadi, kalau cuma kita mau nampakin kolomnya aja, ya udah from person udah selesai. Kita nggak perlu tambahkan data where-nya lagi. Oke, nah kemudian ini untuk atribut, ya. Atribut ini juga kita bisa langsung melakukan operasi matematika. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya, atribut atau kolom tersebut haruslah data yang bisa dihitung. Jadi, misalnya datanya itu berupa data integer. Atau datanya itu berupa data double. Nah, itu bisa kita hitung. Nah, misalnya apakah kita cari bagi duanya, setengahnya, gitu kan. Atau kita kali sepuluhnya. Atau istilahnya kita kali satu juta, misalnya. Jadi, apa namanya, atributnya ini itu bisa kita ubahlah istilahnya ya. Bisa kita ubah dengan menggunakan operator matematika seperti kali, bagi, kurang. Tambah, ya satu lagi, tambah. Nah, bisa. Tapi, syaratnya apa? Atribut tersebut haruslah isiannya atau tipe datanya itu adalah atribut yang memang bisa untuk dilakukan operasi matematika. Oke. Nah, kemudian di sini informasi yang lainnya terkait dengan penggabungan daripada syarat-syarat. Nah, di sini digabungkan syarat N dengan OR. Nah, perlu diperhatikan kalau, nah, kalau tidak ada buka kurung, ya, tidak ada buka kurung, maka ya akan dipilih yang mana duluan ketemu. Jadi, berarti income lebih 25 and age kurang dari 30, ya. Kalau tidak ada buka kurung. Tapi, di sini karena ada buka kurung, ya, kayak matematika, karena ini kan memang asal-mu asalnya dari matematika, karena ada buka kurung, maka yang buka kurung ini duluan yang akan dilakukan. Berarti OR dulu, ya, age-nya itu di-OR-kan, baru kemudian di-N-kan dengan income. Ya, jadi jangan tersilap. Kan seperti programming. Programming kan kayak gitu juga, ya. Kenapa seperti itu? Ya, sama saja alasannya. Karena memang teori asalnya itu, asal-mu asalnya dari matematika. Makanya, apa ya, kalau orang masuk informatika atau ilmu komputer itu kalau tidak bisa matematika, memang akan, apa ya, susah gitu ya. Karena ilmu basicnya, ya, basicnya itu memang matematika. Hampir di semua semester itu ada yang menjurus ke matematika. Dan basis data ini salah satunya. Ya, basis data ini merupakan implementasinya dari konsep matematika itu. Oke. Nah, kemudian like. Like itu untuk data string, ya. Like. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari hanya satu single letter aja, huruf saja, atau lebih huruf, nah, itu bisa kita underscore. Tapi kalau kita bukan satu huruf saja, tapi lebih, ya, berarti kita tambahkan persen. Nah, ini maknanya apa? Ini maknanya kita ingin mencari data yang namanya itu diawali dengan huruf A, huruf keduanya bebas, apa saja, huruf ketinggianya itu D, dan huruf berikutnya itu adalah bebas. Itu maksudnya. Oke. Berikutnya adalah 0. 0 itu apa? Saya udah pernah jelasin ya tentang 0. Apa maknanya? Ya, itu semacam nggak ada gitu. Apanya yang nggak ada? Nggak ada wadahnya, Bu. Hah? Nggak ada wadahnya. Nggak ada isinya ya. Apanya ya? Isinya atau apanya gitu? Age. Satu, dua, tiga, ini tiba-tiba di sini kosong. Di sini eh, 10, 20, 35, di sini 40. Nah, manakah yang itu kita katakan sebagai 0? Nah, yang ini dia, yang titik-titik ini. Jadi, yang nggak ada isi. Nggak ada isi, apa ya, di bagian fill-nya itu, di bagian fill-nya itu, tidak ada isi apapun, itu yang kita sebut dia sebagai 0. Nah, proses selection, ya, proses selection, antara aljaba relasional dengan SQL itu sama. Ya, sama. Maksudnya apa? Dia hanya memilih data yang sesuai dengan syaratnya. Jadi, maknanya, kalau ada data 0, data 0 itu berarti tidak sesuai syarat. Jadi, dia tidak akan terpilih. Ya, tidak akan terpilih. Nah, sehingga gimana? Kalau kita tetap ingin memilih data, walaupun datanya itu 0 atau nggak ada isi, kita tetap mau pilih juga, maka kita bisa menambahkan operator seperti ini. Nah, is 0 atau is not 0? Nah, kalau is not 0 pada konsep ini nggak perlu lagi. Kenapa? Intinya kalau dia memiliki data umur, pastilah dia udah bukan 0 lagi. Jadi, itu istilahnya udah redundant, istilahnya berulang. Nah, di sini ditambahkan age is 0. Nah, berarti kalau ada data yang kosong seperti ini, maka data tersebut juga akan diambil juga datanya. Oke. Berikutnya. Ini yang contoh yang tadi. Jadi, buat suatu query yang baru, di mana yang kita cari adalah mereka yang tinggal di London dengan glass, oh, mereka yang bekerja di London dengan glass blue. Kemudian, selerinya itu, nah, selerinya itu kita doublekan nilainya, apa namanya, kita kali dua nilainya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Jadi, seleri, ya, seleri. Kemudian, ada satu kolom lagi yang selerinya itu kita kali dua. Ini contoh yang tadi, ya. Kita bisa menggunakan operator matematika, seleri kali dua. Kita beri nama lain, double seleri. Nah, kenapa di sini diberikan nama lain? Apakah boleh kita nggak pakai nama lain? Boleh. Nggak pakai nama lain pun boleh. Tapi, nanti kemungkinan besar yang akan tertulis itu seperti ini. Kalau saya nggak salah. Ya, harus kita coba memang, ya. Tapi, kalau saya nggak salah, seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kan agak kurang bermakna. Nah, makanya di sini diberikan nama lain. Jadi, double seleri. Supaya menjadi lebih bermakna. Kenapa seperti itu? Ya, supaya data itu kan untuk kita munculkan, gitu ya. Jadi, kalau kita ingin melihat data, maknanya data yang kita lihat itu kita paham. Apa isinya? Nah, jadi inilah kegunaannya. Kita memberikan nama lain. Supaya orang yang melihat itu paham. Oke, ini kemudian where branch is Glasgow or branch sama dengan London. Oke, berikutnya. Nah, ini proses selection, projection, rename yang terlibat dalam join. Nah, join ini pasti akan melibatkan, seringnya akan melibatkan ketiga hal ini. Ya, seringnya seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Dan saat kita melakukan join itu tadi, ya, saat kita melakukan join, nah, akan ada atribut yang terlibat. Nah, atribut tadi yang akan kita beri, apa namanya ya, kita cari relasinya antara tabel-tabel yang terlibat. Nah, istilahnya biasanya, ya, biasanya bukan berarti harus selalu seperti itu. Ya, tapi biasanya relasinya itu muncul dari apa? Primary key dengan foreign key. Ya, biasanya seperti itu. Tapi tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus. Misal, seperti ini. Ada data, misalnya ada suatu table. Nah, di sini ada data kota. Nah, kota. Kota ini atribut biasa. Nah, pada table yang lain, kebetulan ada data kota juga, misalnya. Dan juga bukan sebagai primary key ataupun foreign key. Nah, itu yang tadi saya katakan. Jadi, walaupun dia bukan primary key, kita samakan dengan foreign key-nya, boleh saja atribut yang lain, asal dia memang berkait, ada kaitannya. Dan ada maknanya bagi kita, ya. Data yang dihasilkan itu ada maknanya. Oke. Nah, ini, jadi ini tadi prosesnya, proses join, asal-mu-asal join kan dari cross-cartesian product, ya. Jadi, ini adalah proses cross-cartesian product. Cross-cartesian product-nya itu yang mana? Satu, from, ini dia, R1, R2. Selection-nya itu yang mana? Selection-nya itu, ini dia, syaratnya. Nah, kemudian projection-nya itu yang mana? Projection itu yang ini. Kolomnya mana yang kita mau pilih? Kan tadi saya bilang, proses join, asal-mu-asalnya dari cross-cartesian. Dan dia melibatkan apa saja? Dia melibatkan tiga hal, ya. Cross-cartesian, selection, dan projection. Oke, ini teorinya saja. Dan ini, ya, contoh yang melibatkan proses rename. Rename itu gunanya apa? Supaya jadi lebih singkat. Nah, jadi kalau kita nulis dalam SQL, ya, nggak terlalu panjang itu waktu kita tulis, ya. Supaya lebih singkat. Oke. Eh, udah habis nih slide-nya. Nah, ini, ya, kalau tadi yang udah saya jelaskan, itu baru sampai sini saja. Nah, baru select from where. Nah, bagian tiga ini belum. Nah, bagian tiga ini akan saya jelaskan berikut ini, ya, pada slide yang berikutnya. Ini sebetulnya saya pisahkan. Dulu sebetulnya slide ini tergabung semuanya, Cuma karena terlalu panjang, makanya saya pisah-pisahkan per minggu, gitu. Supaya waktu saya record di videonya jadi per minggu juga. Tapi, kemudian waktu udah implementasinya, ya, maksudnya waktu saya ngajar, oh, ternyata cepat gitu selesainya, ya. Oke, ini dia, yang berikutnya. Oke, saya share yang kedua. Oke, ya. Sama, ya. Tablenya masih sama. Yang ini juga tablenya. Nah, sekarang baru kita akan melihat-lihat tiga hal yang di bawah tadi. Ada group buy, ada apalagi order buy, dan seterusnya. Kita lihat contohnya saja, eksersisnya. Nah, nanti kalau ada yang nggak jelas bisa langsung ditanyakan. Nah, ini ada contoh latihannya. Father of person who earned more than 20 ribu. Jadi, siapa sih orang, eh, siapa sih ayah, ya. Yang ditanya itu nama ayahnya daripada orang-orang yang memiliki pendapatan lebih dari 20 ribu. Gimana cara kita buat SQL statement-nya? Nah, caranya karena, kita balik lagi, mari. Nah, kalau kita lihat, nama si ayah yang memiliki, nama ayah dari orang-orang yang memiliki pendapatan lebih dari 50 ribu. Ya, 50, ayah di sini, ya. Nah, kalau kita lihat, siapa saja sih yang memiliki pendapatan lebih dari 50? Nah, jadi income, 50, ya. Ah, ini dia, ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang... Nah, sekarang... Jadi, gimana cara kita tulis? Eh, lebih dari 20. Wah, silap, saya tulis lebih dari 50. Lebih dari 20. Nah, yang lebih dari 20 itu siapa saja? Ini, 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 dan ini. Nah, sekarang pertanyaannya siapa? Siapa sih nama ayahnya? Nah, jadi bukan nama orangnya itu, tapi nama ayahnya. Nah, nama ayahnya tadi itu kita dapat dari tabel mana? Dari tabel father child, ya kan? Nah, jadi di sini apa yang ingin kita samakan? Yang ingin kita samakan, ya, yang ingin kita cari kesamaan data antar kolom tadi, itu apa? Child. Nama-nama. Child dengan name-nya. Ya, betul sekali. Jadi, child sama name. Jadi, kita harus melihat mana sih yang namanya child Frank ini ada nggak di sini? Kita lihat nih, Frank. Ada, tapi dia tidak lebih dari 20. Berarti dia nggak akan kepilih. Si Steve ini pasti nggak akan kepilih. Nah, Kim. Ya, Kim. Kita lihat lagi Kim. Kim, Kim, Kim. Nah, ini dia. Nah, pendapatannya 41. Berarti dia kepilih. Maka Greg ini nanti akan muncul. Sebagai hasilnya. Ya, kemudian Phil. Phil, Phil, Phil. Ada juga. Maka tetap saja Greg ini akan muncul dua kali. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi gimana sih query-nya? Query-nya seperti ini. Ini aljabat relasionalnya. Nah, ingat-ingat kembali aljabat relasional. Ini dia simbolnya, join. Jadi, ini kita join father-child dengan person. Nah, untuk person itu kita berikan syarat tambahan. Income-nya lebih dari 20. Nah, saat kita join kedua tabel ini, kita samakan child dengan name. Baru terakhir kali, sesudah kita lakukan proses ini, kita hanya memilih nama father-nya saja. Nah, gimana cara kita ubah dari bentuk SQL-nya? Tidak susah sebetulnya, ya. Jadi, tinggal kita buat saja logika kita. Setelahnya, kita mulai nulisnya dari sini. Ya, berarti kita tulis saja select, distinct. Kenapa distinct? Ya, kan tadi kebetulan nama ayahnya itu ada yang berulang. Jadi, karena kita tidak perlu perulangan tadi, kita hanya perlu nama si ayah. Ya, kan berarti tidak usah muncul dua kali. Sekali saja cukup. Nah, makanya ditambahkan distinct. FC father from person P father-child FC where fc.child sama dengan P.name and P.income lebih dari 20. Nah, kesannya waktu kita tulis aljabah relasional kok kayaknya panjang gitu ya, komplek gitu ya. Tapi ternyata SQL-nya tidak sekomplek itu malahan ya, sederhana saja. Oke. Nah, kemudian ada ini, join. Nah, ini adalah latihan yang menunjukkan proses join. Father and mother of every person. Jadi, siapa sih nama ayah dan ibu untuk setiap orang itu siapa? Nah, ini saya pernah jelaskan terkait dengan saat materi rename ya, rename. Nah, kenapa kita rename? Karena pada tabel father-child kolomnya itu adalah father. Pada kolom mother-child kolomnya itu adalah mother-child. Nah, sekarang kita mau kita gabung aja gitu. Nah, kita gabungkan. Jadi, seperti ini. Nah, jadi fc.child, fc.father, mc.mother, from mother-child, mc, father-child, mc, where, fc.child sama dengan mc.child. Jadi, apa namanya ya? Yang disamakan itu nama anak-anaknya. Nah, jadi nama anak yang ada di father-child dengan nama anak yang ada di mother-child. Itu yang kita samakan. Baru kita pilih kolom-kolom. Kolom-kolom yang terlibat tadi ya. Ayah, anak, dan anaknya. Oke, berikutnya ini. Person that earned more than their father. Showing name, income, and income of the father. Gimana nih? Ada yang tahu? Gimana? Berarti gimana nih? Yang pertama apa yang kita lakukan? Relational algebra-nya kayak gimana? P. P apa? Name. Terus, income. Terus, Income father. Income. F. Dari. Tabel apa? Ada berapa? Dua. Child. Father, child dengan pcs. Child. Apa yang kita samakan? Child. Dengan name. Terus. Komplek nih. Yang memiliki pendapatan lebih daripada pendapatan ayahnya. Kan? Berarti kita perlu lakukan dua kali, apa istilahnya ya? Dua kali join malah ya? Bukan dua kali join. Jadi gini, person kita gabung dengan father-child, kemudian father-child kita gabung dengan person. Jadi maksudnya gini, person yang pertama itu sebagai data father-nya, person yang kedua itu sebagai data child-nya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kita perlu, person ini kita pilih dua kali, tabelnya itu kita pilih dua kali, tapi kita beri nama 1F, 1C. Nah, kenapa? Karena kita perlu untuk mencari ini. Person that earned more than their father-child. Jadi, siapa sih nama orang yang memiliki pendapatan lebih daripada pendapatan si ayahnya. Jadi, makanya kita perlu dua hal di sini. Kita perlu data ayahnya siapa saja. Kita perlu data child-nya siapa. Untuk data si ayahnya tadi, pendapatan dia berapa. Untuk data si child, pendapatannya berapa. Nah, baru nanti kita bandingkan mana yang lebih banyak income-nya. Gitu ceritanya. Jadi, kalau kita lihat di sini aljabah relasionalnya, kesannya ribet ya. Banyak nih prosesnya. Nah, tapi di dalam bentuk SQL-nya tidak terlalu, apa namanya ya, tidak terlalu membingungkan, malah-malah lebih sederhana. Jadi, di sini, oke ini ya, f.name sama dengan fc.father. And fc.child sama dengan c.name. Jadi, kayak gini loh ceritanya. Ini tabel person yang pertama. Ini kita kasih nama f. Isinya ada apa saja? Ada name. Kayaknya ada-ada yang bingung mungkin ya. Ini saya jelasin. Karena tabelnya itu di halaman sebaliknya. Jadi, bolak-balik jadi bingung malahan ya. Kemudian, ini father child. Ada-ada fathernya. Ada childnya. Kemudian, di sini person. C. Itu ada name. Ada age. Dan ada income. Oke. Nanti saya kembali baca. Sekedar nulis. Oke. Nah, bagaimana proses yang terjadi di sini? Jadi, di sini ketiga table ini kita gabungkan. Ya, ini kita gabungkan nih ketiganya. Nah, kemudian kita cari yang mana satu? Yang pertama, name pada tabel person. Itu kita samakan dengan data father pada tabel father child. Oke. Jadi, ini yang kita samakan. Kenapa ini yang kita samakan? Karena ini kita beri nama jadi f. Jadi, ini untuk data ayahnya ya. Data fathernya. Oke. Berikutnya, yang kita samakan apa? Childnya dengan name yang ada di person C. Jadi, ini untuk data apa? Untuk data si anak. Kita mau tahu ayahnya siapa namanya. Si anak siapa namanya. Untuk apa? Untuk tahu untuk si ayah tadi pendapatannya itu berapa. Untuk si anak tadi pendapatannya itu berapa. Baru nanti kita gunakan untuk apa? Untuk mengetahui yang ini. Nah, untuk mengetahui ini. Jadi, untuk income si anak, kan nanti ada list nih. Hasilnya nanti ada list nih. Income-nya berapa aja. Income ayahnya juga ada berapa aja. Dari list yang sudah dihasilkan di sini tadi, ya. Dua ini tadi. Nah, kita baru cari. Mana sih yang income si anak ini lebih besar daripada income si fathernya. Ya, income si ayahnya tadi. Jadi, itu alurnya seperti itu. Ya, kesannya mungkin agak bingung ya. Karena table person-nya ini dua kali kita pilih. Ya, tapi ada kegunaannya masing-masing. Ada yang bertanya? Oke, tak ada. Saya lanjut. Oh, ini sama ya. Seperti tadi. Hanya. Ini nanti akan muncul sebagai name income income. Nah, karena ini sama-sama income. Jadi, kan enggak nampak perbedaannya. Makanya di sini di-rename. Yang pertama, c-income di-rename jadi income. Yang kedua, f-dot income di-rename jadi income father. Sama aja. Cuma ini di-rename supaya lebih bermakna nama kolomnya itu tadi. Oke. Nah, cross-cartesian. Ya, saya ulang kembali. Cross-cartesian itu, apa ya istilahnya? Implicit joint. Jadi, cross-cartesian ini adalah implicit joint. Apa sih makna implicit joint? Berarti enggak ada kata-kata tulisan joint-nya itu enggak ada. Ya, implicit. Jadi, terjadinya itu secara implicit. Enggak nampak. Nah, padahal join yang dilakukan itu adalah join. Nah, ini dia. Ini contohnya, proses cross-cartesian. Ya, contoh-contoh sebelumnya. Jadi, ini adalah implicit joint. Sebetulnya, ini terjadi penggabungan dua tabel. Tapi, tidak ada kata-kata joint. Nah, sekarang yang joint yang dulu kita pelajari di aljaba relasional. Ya, ada. Pada SQL statement-nya juga ada. Join. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya tinggal kita pisah aja. Kita pisah aja. Kalau sebelumnya kita pakai tanda koma. Nah, di sini kita ubah jadi join. Nah, untuk kondisi kesamaan itu semuanya kalau pada implicit join kita masukkan itu ke dalam where. Ya, semuanya ke dalam where. Nah, kalau join yang eksplisit, jadi kita harus betul-betul tulis. Ya, kita eksplisitkan dia. Kita tulis dia. Jadi, kita tulis from mother child join father child on. Nah, on ini maknanya apa? Syarat kesamaannya apa? Jadi, mother child di-join dengan father child itu, ya. Saat melakukan join itu berdasarkan data apa yang akan disamakan. Ya, itu maksudnya. Ya, on itu maksudnya seperti itu. Data apa yang akan disamakan pada kedua tabel tadi? Nah, jadi jangan bingung yang mana satu yang ingin dipilih. Jadi, biasanya kalau saya pernah baca, orang akan lebih menyarankan untuk menggunakan join yang eksplisit. Ya, berdasarkan orang-orang ya, bukan berdasarkan saya bilang. Ya, berdasarkan pakar-pakar, orang pakar-pakar menyarankan menggunakan join yang eksplisit. Memang kesannya agak ribet karena kita harus tulis join on, gitu. Nah, tapi yang sederhananya seperti cross-capacian product ini, ya, implicit join itu lebih sederhana. Nah, kenapa yang seperti ini yang lebih disarankan? Karena saat optimisasi query, ya, saat melakukan optimisasi query, yang bentuk seperti ini itu lebih optimize, ya, lebih optimize, lebih bagus lah istilahnya. Prosesnya itu menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan yang implicit query, yang asal-muasalnya itu dari cross-capacian. Itu berdasarkan pendapat orang, ya, berdasarkan penelitian orang, yang pekar-pekar, bukan saya yang mengatakannya. Mau dipakai yang mana, yang kalau kalian jawab ujian yang mana satu, kalau memang saya tidak arahkan menggunakan join, mau pakai yang seperti ini, yang lebih sederhana juga nggak ada masalah, silahkan. Nah, tapi kalau misalnya waktu ujian udah jelas-jelas, saya tulis gunakan statement join, misalnya. Ya, berarti kan harus pakai yang ini. Nah, ya, jangan, apa istilahnya ya. Jangan salah jawab, gitu. Oke, berikutnya. Oke, ini explicit join. Nah, untuk explicit join ini, apakah hanya satu, apa namanya ya, hanya dua tabel saja? Tidak, boleh banyak-banyak tabel juga kita join. Nah, cuma nanti pastikan untuk setiap tabel yang terlibat, ya, kita tuliskan on-nya. Nah, jangan lupa on-nya. Jadi, contohnya kayak gini ya. Ini contohnya dari soal yang sebelumnya tadi, ya. Cuman diubah ke versi join, ya. Jadi, seperti ini. Person C join, join, father, child, F, C, on. Nah, on, C.name sama dengan F, C, child, udah. Kemudian, join lagi dengan person F, on, F, C.father sama dengan F.name. Jadi, sama saja. Intinya kayak gini, mau ditulis dalam bentuk cross-cartesian, bisa. Mau ditulis dalam bentuk explicit join, bisa. Mau pilih yang mana, dua-dua boleh. Nah, tapi seperti tadi udah saya jelasin, ya. Nah, kalau menurut informasi yang dari saya baca-baca, disarankan menggunakan join. Karena proses, apa istilahnya, ya. Optimisasi query-nya ini lebih bagus. Jadi, hasil yang didapatkan itu lebih cepat. Ada yang bertanya dulu? Nah, kemudian, selain daripada join, itu juga ada natural join. Nah, apa sih makna daripada natural join? Ya, sebetulnya sih sama saja, ya. Ini, istilahnya kalau tulisan join seperti ini, ini maknanya adalah inner join. Nah, udah tambah bingung lagi ya, banyak kali istilahnya, ya. Bentuk seperti ini adalah inner join. Tapi kata-kata inner-nya nggak perlu ditulis. Nah, beda nanti kalau yang outer. Kalau outer harus kita tulis. Tapi kalau seperti ini, ini bermakna inner join. Apa sih makna inner join? Itu balik lagi kita ke aljabar relasional, ya. Makna daripada inner join itu adalah kita hanya mencari yang sama-sama saja. Kalau nggak sama, ya berarti kita nggak akan pilih. Ya. Nah, tapi kalau outer join, kita bisa memilih. Walaupun dia nggak ada pasangan, kita masih bisa tetap mengambil datanya itu tadi. Nah, ini inner join. Nah, kemudian secara alternatif, itu kita juga bisa menggunakan dengan natural join. Nah, namun agak sering, agak, bukan agak sering, agak kurang sering digunakan, ya. Bentuk daripada natural join ini. Nah, kenapa? Karena sebetulnya ini tadi, ini, ini, ya. Itu sebetulnya adalah proses dari natural join. Makanya kalau kita buat natural join, kita nggak perlu lagi tulis on, bla, 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 dan seterusnya. Nggak perlu lagi. Ya. Jadi, istilahnya makna daripada natural join itu memang sudah seperti ini. yang natural join itu, cara tentuin on-nya kayak mana nanti? Otomatis, dari sininya. Maksudnya kan dihubungin kolom mana dengan kolom mana, kayak mana di itunya. Saya nggak ngerti, ya. Biasanya penentuannya itu otomatis dari DBMS server, dia akan mencari yang, apa namanya, primary key dengan foreign key-nya. Biasanya dia otomatis akan seperti itu dipilih. Oh, berarti yang primary key-nya disambungin. Biasanya kayak gitu. Kalau proses detailnya, saya nggak kurang pasti kayak gitu. Nah, tapi intinya ya udah otomatis aja gitu ya. Udah otomatis dipilih. Nah, tapi agak sering, agak, bukan agak sering, agak jarang digunakan. Biasanya umumnya orang menggunakan yang seperti ini. Ya, lebih eksplisit istilahnya ya. Lebih jelas data yang mana, itu yang akan kita samakan. Oke, ini adalah, oke, yang berikutnya ini adalah outer join. Yang tadi saya jelasin, inner join itu hanya dipilih yang betul-betul datanya itu sama saja. Intinya yang memang ada pasangannya, gitu ya. Itu kalau inner join. Kalau outer join, itu boleh kita pilih yang tidak ada pasangan. Nah, penjelasannya sama persis seperti yang di aljabah relasional. Jadi, saya nggak akan jelasin panjang lebar lagi karena udah saya jelasin. Nah, implementasinya dalam bentuk SQL itu seperti apa? Hanya menambahkan seperti ini aja. Left outer join. Atau, mau disingkat lagi, outernya nggak usah ditulis, hanya langsung left join. Apa makna left join? Berarti kalau kita punya dua tabel, seperti ini kita taruh berpasangan. Ini bagian left-nya. Dan ini adalah bagian right. Jadi, kalau left join, berarti kita akan pilih nih, semua data yang ada di left itu kita pilih. Kalau nggak ada pasangan di right, maka akan diberikan nilai nul. Right join itu sebaliknya. Berarti ya, yang right yang dipilih, yang left-nya itu, eh, kalau nggak ada pasangan, maka akan diberikan nilai nul. Nah, full outer join itu bermakna apa? Kedua-duanya. Jadi, semua data yang ada di kolom kiri diambil, kalau nggak ada pasangan diberikan nilai nul. Kalau, kemudian semua data yang di sebelah kanan diambil, kalau nggak ada pasangan akan diberikan nilai nul. Itu full outer join. Nah, pada MySQL, MySQL ini tidak men-support full outer join. Saya nggak pasti ya, kalau MariaDB support apa nggak, nanti kalian bisa coba aja. Jadi, karena tidak men-support full outer join ini, gimana caranya? Ada caranya. Caranya yaitu, menggunakan union. Jadi, left outer. di unionkan dengan right outer join, jadi dua hal ini kita unionkan, maka ini akan dihasilkan sama full outer join. 135-4, Bapak? Coba tuh. Oke, berikutnya. Ada nih. Ada, nggak bisa dong motor. Bukan cuma satu. Oke, berikutnya adalah order by, order, order itu untuk mengurutkan. Pengurutannya itu secara default itu adalah ascending. Ascending itu berarti dari kecil ke besar. Kalau ingin dari besar ke kecil, berarti kita harus menuliskan DESG. ya, descending. Jadi, asc. Asc. Ini adalah optional. Tulis boleh, nggak tulis pun nggak apa-apa. Oke, nah, ini dia contohnya. Ya, kita bisa urutkan berdasarkan apa. Kemudian, agregat. Ya, agregat. Nah, agregat ini ada, agregat ini melibatkan lima fungsi dasar, ya, yaitu count, minimum, maximum, average, dan sum. Nah, penggunaannya itu kayak gimana? Penggunaannya itu pada bagian atributnya. Ya, pada bagian atribut. Jadi, select, nah, apa, count, apa, misalnya. Jadi, di bagian atributnya ini, bukan di bagian where, ya, bukan di bagian where. Oke, nah, contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Oh, ini sintang tuh, count ya, count. Nah, count ini unik sedikit. Jadi, count, kalau countnya itu kita buat tanda bintang, maknanya kita akan menghitung semua baris, ya, semua baris. Nah, kalau kita, countnya itu adalah atribut, ya, maka yang akan dihitung itu adalah semua baris pada atribut tadi, ya, walaupun nanti ada yang berulang, itu akan tetap terhitung. Nah, kemudian, kalau misalnya kita mau menghitung hanya yang tidak berulang saja, maka pastikan di depannya kita tambahkan kata disting. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti, ini. Ini bedanya. Ini ada table person, ya, table, table ini, ya, tabel ini. Bukan table person yang sebelumnya, ya, ini sudah disederhanakan. Select count bintang from person. Maknanya apa? Kita menghitung baris, ya, menghitung baris number of tuples, itu maknanya berapa sih data baris yang ada pada table tersebut? Nah, ini adalah jawabannya adalah empat. Kenapa? Jadi, walaupun dia datanya itu nul, itu semuanya akan kita hitung. Ya, nah, kalau select count income, maka maknanya apa? Yang ada nilai saja. Ya, yang ada nilai. Kalau berulang gimana? Tetap dihitung juga. Nah, jadi, kalau di sini select count income from person, maka yang terhitung itu adalah yang ini, ini, dan ini. Tiga nilainya. Nah, kalau kita ingin supaya yang berulang tadi cuma dihitung sekali saja, maka tambahkan distinct. Nah, tambahkan distinct, maka 21 ini akan dihitung satu kali saja. Sehingga hasilnya itu nanti dikembalikan adalah dua. Nah, ini, jangan tersilap. Ya, jangan tersilap penggunaannya. Karena, ini akan berkait dengan hasil countingnya itu tadi. Ya, kadang-kadang orang silap seperti ini. Pakai count biasa saja misalnya. Jadi, ujung-ujungnya data yang nul itu juga akan kepilih. Nah, atau istilahnya pakai atributnya saja. Padahal yang diperlukan itu hanya yang muncul sekali saja. Nah, akan silap ya. istilahnya. Padahal sebetulnya sudah tahu. Cuma, waktu dipakai jadi silap. Oke, yang berikutnya adalah agregat operator yang lainnya. Ada zoom. Oke. mau nanya tentang slide sebelumnya bisa? Slide sebelum. Nah, yang ini. Enggak-enggak ya? Oh, oke. Enggak slide ini ya. yang ini. Oke. yang count tadi. Yang contoh. Select count bintang as non-francian. Bukan sini kok. Kok ada ke sini? Yang ini? Nah, yang ini. Nah, misalkan saya bilang count income sama dengan 21 itu boleh enggak, Bu? Count income sama dengan 21. enggak bisa. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Misalnya kayak gini ya, kita tambahin 21 di sini enggak bisa. Karena, karena ini adalah bukan syarat. Jadi, bagian ini bukan syarat. Nah, di mana ingin kita tambahkan syaratnya tadi? Berarti di bawah sini kita tambahkan where, ya, income sama dengan 21. Nah, ini baru betul. Itu. Ya. Jadi, apa namanya ya? Ini adalah attribute. Makanya sintaksnya, perhatikan sintaks. Kita balik lagi ke sintaks. Ini. Nah, ini adalah sintaksnya. expression on attribute. Ya, attribute-nya. Oke. Ini contoh tadi. udah. Ini contoh apa namanya operator lain, operator agregat lainnya, yaitu sum, apg, max, dan min. Nah, perhatikan di sini, ya, hati-hati. Nah, ini triksnya, hati-hati lah. Jadi, kalau sum dengan avg ini adalah data-data yang numerik. Nah, hati-hati, jangan nanti cari sum untuk data yang berupa teks. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak ada hasilnya. Avg juga untuk data berupa teks. Nggak bisa juga. Jadi, sum dengan avg itu hanya untuk data numerik saja. Numerik itu maknanya apa? Kalau tipe datanya itu integer, kalau tipe datanya itu double, itu bisa. Tipe datanya date, date kayaknya bisa juga, ya. Tapi harus coba. Tapi kayaknya bisa, karena date itu, kalau nggak salah dianggap sebagai numerikal juga, ya. Tapi kalau kalian penasaran, nanti bisa kalian coba sendiri, ya. Nah, kemudian max dan min. Nah, max dan min ini bisa untuk teks juga, bisa juga untuk numerik. Nah, namun, kalau untuk teks, ya berarti dia akan dicari bernasarkan ininya, apa ya istilahnya, ya. Urutan ini, jadi misalnya, kalau ada nama misalnya, anak dengan adi misalnya. Nah, itu berdasarkan jumlah, kalau kita di-programming jumlah daripada, apa tuh istilahnya, per, per bytecode, bukan bytecode, ya. Kalau di, ASCII-nya. Nah, per ASCII-nya itu berapa jumlah totalnya. Biasanya kayak gitu, caranya, ya. Max dan min ini. Tapi sebaiknya memang, yang bentuk operator seperti ini memang, seringnya itu digunakan untuk numerik, ya. Untuk teks itu, ini masih mungkin, tapi kalau yang sum dan AVG itu udah gak mungkin lagi. Oke. Nah, nah ini, ya, hati-hati, hati-hati, saat kita menggunakan operator agregat, ya. Seperti tadi saya contohkan yang count tadi, ya, saat kita menggunakan operator agregat, kalau count kemudian ini adalah attribute-nya, maka yang null itu tidak akan dianggap. Jadi null itu tidak akan dianggap, ya. Ya, ya sama aja. jadi mau dia, kita pakai AVG sama juga, pakai sum sama juga, ya. Max and min ya, gak terlalu ngaruh, ya. Tapi maknanya, data yang null tadi itu tidak akan dimasukkan ke dalam proses ini tadi. Tidak masuk dalam count dan tidak masuk dalam sum dan AVG, kalau dia null. Oke. Nah, nah, kemudian ini adalah contoh yang ada contoh yang kurang tepat, ada contoh yang lebih tepat. Nah, di sini apa sih maknanya? Di sini maknanya, kita mau cari nama max income. Maksudnya apa? untuk setiap nama tertentu, kita mau tahu maximal income-nya. Nah, ini enggak, enggak tepat, ya. Kenapa enggak tepat? Karena untuk setiap nama, kita pakai max. Max itu apa? Mencari nilai maksimum. Ya kan? Nilai maksimum itu kan biasanya hanya satu saja. Nilai minimum juga seperti itu, satu saja. kan? Jadi kan istilahnya enggak, apa ya istilahnya ya? Enggak tepat, gitu, penggunaan dari operator agregatnya. Nah, penggunaannya enggak tepat. Kenapa? Karena, ini ada pertanyaan, whose name should be written? Jadi, nama yang mana yang akan dikembalikan? Gitu. Padahal, mungkin, nah, mungkin, maksud daripada ini, sebetulnya, dia mau tahu siapa sih nama orang yang memiliki pendapatan yang paling tinggi. Mungkin tujuannya seperti itu, tapi ditulisnya kayak gini. Nah, ini kesalahan yang paling sering saya temukan saat ujian. Jadi, tujuannya saya paham. Nah, ini tujuannya kita paham, tapi sebetulnya ini salah. Kenapa salah? Karena, max income. Jadi, kan max income ini, kan bingung ya, maksudnya, suatu nilai max itu kan berarti cuma satu saja. Ya, satu saja nilainya. Nah, jadi, kalau, ya berarti nanti kita, apa namanya ya, nama yang mana yang mau kita pilih? Nama yang mana yang kita pilih, ya kita nggak tahu nama yang mana. ya nama yang mana yang mau kita pilih tadi. Nah, jadi, apa ya istilahnya? Saat kita menggunakan operator agregat ini, dia harus, istilahnya di sini homogenes, seimbang lah ya, apa ya. Jadi, harus berkait gitu istilahnya. Nah, contoh misalnya, select minimal age, kemudian average income. maknanya apa? Di sini yang ingin kita tampilkan, berapa sih umur yang paling minimal, ya, umur yang paling minimal itu berapa, kemudian average income-nya itu berapa. Nah, jadi kalau kayak gini boleh, nggak masalah. Nah, jangan seperti ini. nah, kalau kayak gini, salah juga. Ya, salah juga. Kenapa? Karena nanti nggak nampak age-nya yang mana satu itu nggak tahu yang mana, yang mana yang akan dikembalikan oleh di BMS, dan kemungkinan hasilnya adalah salah. Nah, sehingga apa? Sehingga, ya, sehingga ada cara, ada cara untuk menggabungkan data tadi supaya lebih bermakna, kita akan menggunakan istilahnya group by. Ya, group by. Nah, yang ini tadi, nah, supaya dantibia lebih bermakna, kita gunakan group by. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Jadi, group by itu kan pengelompokan. Ya, kita kelompokkan datanya. Nah, contoh, misalnya, untuk setiap father, kita mau hitung berapa sih anaknya, ada berapa orang dia anak untuk si ayah tadi, ada berapa orang. Nah, contoh, select father, comma, count, bintang, as non, children, from father-child, group by father. Nah, perhatikan di sini, saya udah pernah jelaskan juga di aljabah relasional, proses group by dengan agregat itu berkait, ya, berkait dan biasanya akan dilakukan barengan, gitu. seringnya sepasang, walaupun gak harus, ya. Nah, jadi biasanya group by dengan fungsi agregat itu sering bersamaan dilakukan. Nah, prosesnya bagaimana? Proses yang dilakukan, yang akan dilakukan pertama sekali, itu adalah grup dulu, kelompokkan dulu. Nah, jadi gimana maksudnya? Misalnya, kita punya data seperti ini. Jadi, ini akan dikelompokkan berdasarkan father-nya dulu. Ini, ini, ini. Ada tiga kelompok, ya, ada tiga kelompok. Baru kemudian kita akan count berapa sih anaknya, berapa sih anak daripada si ayah itu tadi. Nah, baru nanti kita count Steve, untuk Steve ada satu, untuk Greg ada dua, untuk Frank ada dua. Jadi, prosesnya saat kita menggunakan group by, di background-nya, istilahnya di BMS server-nya, proses yang pertama sekali dilakukan itu adalah kelompokkan dulu. Jadi, dia akan dikelompokkan dulu, sesudah dikelompokkan, baru untuk setiap kelompok tadi, itu akan dicari fungsi agregatnya. Ya, itu. Alurnya seperti itu, memang. Oke. Nah, Semantic of query with aggregation and grouping. The query is run, ignoring the group by clause and the aggregate. Jadi, kalau kita hanya membuat seperti ini saja, select bintang, bla, 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 dan seterusnya, ya berarti kan kita enggak menggunakan, walaupun nanti kita buat di bawahnya itu group by, enggak bermakna group by-nya. Kenapa enggak bermakna? Karena ya seringnya, karena enggak kita pasangkan dengan apa namanya, dengan fungsi agregat. Jadi, istilahnya, kita pilih semua data, habis itu kita kelompokkan. Jadi, tujuannya apa? Ya udah, kelompokin aja. Tapi enggak ada maknanya, cuma dikelompokkan aja. Nah, jadi caranya gimana? Caranya supaya bermakna, ditambahkanlah group by. Itu yang tadi saya bilang. Makanya, pertama sekali, ya, yang dilakukan kelompokkan dulu, grupkan dulu. Baru kemudian, sesudah digrupkan, itu kita tambahkan fungsi agregatnya. Ya, baru kemudian ditambahkan fungsi agregat. Berdasarkan data yang udah kita kelompokkan tadi. Oke, nah, ini contohnya ya, supaya mungkin lebih paham. For each group of adult person who have the same age, return the maximum income for every group and show the age. Jadi, untuk setiap orang yang memiliki umur yang sama, kembalikan berapa maksimal income-nya untuk setiap grup tadi. nah, caranya seperti ini. Select age maximal income from person where age lebih dari 17 group by age. Kenapa lebih dari 17? Karena yang diminta adalah adult. Adult itu anggapannya lebih dari 17 tahun. makanya diberikan syarat age lebih dari 17. Nah, proses ini seperti apa yang dilakukan? Proses ini dia akan dikelompokkan dulu berdasarkan umur. Nah, age-nya nanti dikelompokkan dulu berdasarkan umur. Sesudah dikelompokkan berdasarkan umur, baru nanti untuk masing-masing kelompok umur tadi akan dicari maksimal income-nya. Makanya tadi ada pada slide-slide sebelumnya itu ditulisnya kayak gini aja. Nah, tanpa ada ini, tanpa ada ini, jadi cuman yang ini saja. Makanya dikatakan salah. Kenapa salah? Ya, karena ini tadi nggak nyambung, bukan nggak nyambung ya. Nggak tahu yang mana satu umur yang akan tampil tadi untuk maksimal income-nya. Nggak tahu yang mana satu. Nah, tapi kalau udah kita buat tambahkan group by, kita udah tahu untuk setiap age yang kita kelompokkan cari maksimal income-nya. Bisa dipahami? Saya yang tadi saya bilang salah tadi. Nah, ini dia. Nah, ini salah. Kenapa? Ya, karena itu tadi nggak seimbang ya. Eh, bukan nggak seimbang apa ya istilahnya ya. Nggak, 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 nggak nyambung gitu loh. Nggak tahu yang mana satu name yang akan muncul tadi, yang mana satu nggak tahu kita. Nah, jadi supaya nyambung gimana? Pastikan ada group by-nya. Oke, ini cepat-cepat aja. Nggak mau selesai. Eh, nggak mau selesai tempatnya. Oke, nah, kemudian, nah, ini adalah contoh yang salah. Ya, salah. Kenapa salah? Karena di sini yang ditampilkan itu age income from person group by age. Nah, kenapa salah? Sudah dikelompokkan berdasarkan umur, jadi kan sudah berdasarkan umur, misalnya di sini umurnya itu ada 10, 10, 30, 30, contohnya. Jadi, saat digroupkan, maka itu akan muncul seperti ini, 10, 30. Kemudian income. Income yang mana satu? Kan, untuk data 10 ini ada income, anggaplah ini 50, untuk yang ini anggaplah income-nya 60, untuk yang ini anggaplah income-nya 60 juga, untuk data yang ini anggaplah income-nya 40, misalnya. Jadi, yang mana satu yang akan muncul di sini? Ini yang tadi saya kasih tahu apa istilahnya, enggak tahu pilih dia yang mana, kan ini ada dua nih, ini juga ada dua, enggak tahu pilih dia yang mana satu yang akan ditaruh di sini. kenapa? Karena group by ini pasangannya memang dengan fungsi agregat, itu memang udah pasangan, enggak. Nah, jadi kalau udah kita tambahkan misalnya kita mau cari average-nya, apa, rata-ratanya, barulah kita tahu untuk setiap data tadi, kelompokkan dia, cari average-nya berapa? 50 dengan 60, berarti di sini akan kita isi 55,5. Kemudian untuk kelompok yang 30, 60, 40, bagi 2, 50. Maka di sini kita isi 50. Paham ya? Jadi jangan silap. Kenapa? Karena sering waktu hujan itu silap, seperti ini yang kalian buat. Jadi enggak pasangan. Nah, saat digrupkan, tapi di bagian sini enggak ada. Langsung hanya nama atributnya saja. Jadi enggak tahu yang mana satu yang akan dipilih. Padahal saat kita grupkan, itu kita hanya akan menampilkan satu saja untuk data setiap grup tadi. Nah, padahal di sini untuk masing-masing ada dua data. Jadi yang mana satu yang kita tampilkan? Enggak tahu. Nah, jadi di BMS-nya bingung yang mana satu yang akan muncul. Biasanya, yang pernah saya coba, kalau saya enggak salah, itu data yang pertama yang muncul. Jadi nanti data yang 50 ini muncul di sini, data 60 itu muncul di sini. Nah, memang enggak error, tapi ya hasilnya ya aneh gitu ya. Bukan aneh ya, enggak sesuai sebetulnya. Nah, itu ya. Bisa dipahami? Oke. Ini apa ya? oh, ini yang tadi, yang soal yang tadi ya, yang income tadi. Fathers with their income, with the average income of their children. Jadi, ayah yang memiliki pendapatan, jadi data si ayahnya, kemudian data average income-nya, kemudian data average income daripada anaknya. Nah, ini mirip yang kayak tadi, berarti kita perlu tiga hal yang kita join-kan. Yang pertama, person sebagai child, kita gabung dengan father child, kemudian person yang father, kita gabungkan dengan father child juga. Baru kemudian, oh, ini yang salah ya, ini yang salah, ini yang betul. Yang ini, dah, kemudian, baru kemudian kita grupkan berdasarkan father dan income-nya. Kita kelompokkan berdasarkan nama si ayah dan berdasarkan pendapatannya. Kenapa harus kita berdasarkan pendapatannya lagi? Karena kita mau cari apa ya, istilahnya ya, data average untuk child income-nya. Nah, jadi kan data ayahnya, kemudian data ayah, eh, data income si ayah, ya, kemudian kita mau tahu untuk data si ayah tadi, data si anaknya itu gimana, gitu. Jadi berarti ayah income-nya itu, nah, jadi income-nya itu kita kelompokkan juga, supaya apa? Supaya nanti kita bisa mencari berapa si income average daripada si anaknya tadi. Ya, anak daripada si ayah yang ini tadi. Ini memang agak mungkin membingungkan, ya, karena ada tiga tabel yang digabungkan. Oke, kemudian ini ada having. Nah, ini biasanya berdasarkan pengamatan saya, seringnya orang bingung nih penggunaan having. Nah, having ini kapan kita gunakan? Ya, kapan kita gunakan having? Jadi, where, ya, where itu kan untuk kondisi. Ya, where itu untuk kondisi. Tapi, where itu tidak bisa kita gunakan pada fungsi agregat. Ya, jadi fungsi agregat itu tidak bisa menggunakan where. Nah, kita tidak bisa memfilter dengan menggunakan fungsi agregat dengan menggunakan where. Jadi, caranya kayak gimana? Caranya kita menggunakan having. having. Nah, jadi istilahnya having ini mirip kayak where. Nah, tapi dia dikhususkan untuk apa? Untuk mengfilter data dengan menggunakan fungsi agregat. Ya, paham ya? Nah, di sini contohnya misalnya fathers whose children have an average income greater than 25. Jadi, data si ayah, kemudian data average income-nya, kemudian person C join father-child on channel dan seterusnya group by berdasarkan data si ayah di mana data si anaknya itu average-nya data average pendapatan si anak itu lebih dari 25. Jadi, di sini kita tidak bisa pakai where. Kan, biasanya kalau syarat kondisi kan kita pakai where. Nah, tapi di sini tidak bisa pakai where. Kenapa? karena kita menggunakan fungsi agregat. Jadi, khusus untuk fungsi agregat kita tidak bisa pakai where. Tapi caranya seperti bagaimana? Pakai having. Pakai having untuk melakukan, untuk menambahkan syarat atau memfilter data tadi. Oke. Pertanyaannya where or having? Fathers, ayah yang memiliki anak kurang dari 30 yang memiliki pendapatan lebih besar dari 20. Where atau having? Atau ada dua-duanya? Boleh kalau dua-duanya, Bu. Ada dua-duanya, ya. Karena ini ada under age 30, berarti di sini kita akan menggunakan where. have an average income greater than 20. Nah, berarti ini syarat juga, tapi ada menggunakan average, fungsi agregat. Berarti di sini kita pakai having, berarti dua-duanya, ya. Nah, jadi pertanyaannya having atau where? Kedua-duanya jawabannya, bukan salah satu. Nah, contohnya gimana? Eh, contohnya, jawabannya seperti apa? Jawabannya seperti ini. Other, average income, person ini, blablabla, ini proses join. Nah, where? Age-nya, ya, age-nya, itu kurang dari 30, under 30. Kemudian, kita grupkan berdasarkan nama si ayah. Kemudian, average income-nya, greater than 20. Having average income lebih dari 20. Nah, ini mungkin perlu kalian latih, ya, penggunaan daripada having ini, caranya gimana? Dari tabel yang kalian buat di praktikum, ya, kalian buat di praktikum, kemudian kalian buat sendiri pertanyaannya, jadi buat pertanyaan, kemudian coba cari jawaban untuk pertanyaan tadi, ya, jadi buat pertanyaan yang kira-kira akan menggunakan having. Nah, kemudian coba, coba buat query SQL-nya, itu salah satu cara untuk memahami having. karena yang saya perhatikan dari jawaban-jawaban kalian saat ujian, biasanya kalau sudah kena having, itu sudah bingung, sudah tidak mengerti, padahal sebetulnya tidak susah sekali, intinya dia syarat juga, hanya syaratnya itu menggunakan fungsi agregat. Bu, having berarti cuma boleh fungsi agregat saja? Iya, 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 berarti misalnya kan, kalau yang kurang dari 30 ini nggak boleh pakai having, cuma bisa pakai wear, gitu? Iya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini dua materi, kan saya, nggak salah, saya sudah bilang ya, minggu depan insya Allah kita masuk sekali lagi untuk online-nya, nanti sesudah lebaran kita masuk sekali itu untuk latihan, jadi setelahnya mereview, takutnya kalau online kan nggak semuanya ngerti, mungkin ya, jadi mungkin waktu online kan nggak semuanya paham, jadi nanti waktu pertemuan sesudah lebaran insya Allah kita coba ini ya, saya akan berikan table, nanti kita cari ya, kita apa namanya ya, selesaikan sama-sama pertanyaannya, supaya apa, supaya lebih paham, karena nanti ujiannya juga lebih kurang seperti itu juga, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? oke, oke, baik, oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kelas kita sampai sini pada hari ini, insya Allah minggu depan kita ketemu kembali pada jadwal yang sama, saya akhiri saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati